Sebelum berangkat pada 1 Oktober mendatang, seluruh perwakilan melakukan audiensi dengan perwakilan Sekda Provinsi Bali, yakni asisten 3 Igusti Guralit di Ruang Prajasaba. Pertukaran pelajar SD ini merupakan kegiatan rutin tahunan, dan kali ini sebanyak 40 peserta yang akan mewakili Bali untuk belajar kebudayaan Bali, serta mempromosikan budaya Bali kepada masyarakat Jepang. Menurut asisten 3 Igusti Guralit, pihak yang mendukung penuh kegiatan yang berguna untuk mengenalkan sejak dini beragam budaya pada siswa-siswi SD sebalik. Dalam kesempatan ini, pihak yang berharap, peserta mampu belajar berbagai hal positif yang ada di Jepang, sekaligus mampu menerapkannya di daerahnya masing-masing. Ya tentu melalui perpukaran budaya ini, saya harapkan anak-anak kita bisa lebih memperkaya budayanya. Tentu apa yang positif, seperti yang saya sampaikan pengarahan tadi, nanti bisa dia tiru untuk dia terapkan di daerahnya sendiri di Bali. Itu harapan yang minimal disiplin, karena kita kenal di Jepang kan disiplin. Anak-anak yang terpilih nantinya akan melakukan berbagai kegiatan, seperti belajar bersama anak-anak di Jepang, pertukaran seni dan budaya dengan melakukan pentas tari dan gamelan, melukis bebas yang akan dipajang di Museum Kanaya, serta berbagai kegiatan yang akan dilakukan di museum tersebut. Jadinya yang ikut ke sana yaitu 9 orang guru kabupaten kota sebali, kemudian 27 siswa masing-masing, 3 orang per kabupaten kota sebali, jadinya jumlah seluruhnya adalah 40 orang, ditambah dengan 1 orang dari Bali TV, Bali Post, 1 orang transitor, dan 1 orang dari Yayasan Bali Sendana. Jadinya kegiatan itu sudah ada dalam proposal, yaitu kita di sana itu adalah belajar, jadinya belajar budaya Jepang itu, jadinya kita anak-anak masuk ke sekolah SD yang ada di Kanaya, dan juga belajar melukis, menulis urup Genji, dan juga melihat di sekolah Kanaya itu, melihat bagaimana cara belajar siswa di sana. Sebelumnya, siswa-siswi dan guru pendamping yang terpilih mewakili SD masing-masing, mengikuti lomba ESAI tingkat kebupaten untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 murid dan 1 guru. Mereka selanjutnya akan berada di Jepang selama 6 hari lamanya, dari 2 Oktober hingga 7 Oktober mendatang. Rati Anggoro dan Yudi Partanampali TV Terima kasih telah menonton!